Wow, ini pun eram panas. Mesin canggih penjual kenyataan. Guys, peran teknologi udah sangat krusial banget dalam kehidupan manusia. Bahkan yang namanya transaksi jual beli aja, sekarang udah bisa disederhanakan. Di mana-mana udah banyak alat yang dinamakan vending machine. Produknya dijual secara otomatis kepada pembeli. Pembeli tinggal memasukkan sejumlah uang sesuai harga barang, langsung mesinnya akan mengeluarkan barang yang diminta. Di kampung halamannya gengki di Kyoto, mesin-mesin penjual otomatis banyak dijumpai di sudut-sudut kota. Langsung aja kita minta gengki keliling dan kasih info ke kita yuk. Ketemu lagi sama gengki, hari ini saya mau jalan-jalan, tapi di Jepang nggak ada warung-warung yang kecil. Jadi biasanya begini, ini vending machine, semua otomatis ya. Tapi ada banyak selain minuman biasa. Di seluruh Jepang, ada lebih dari 5 juta mesin model beginian guys. Itu artinya, setiap vending machine bisa melayani 23 orang di sana. Tapi jangan pada heran ya, kalau pendapatan dari mesin-mesin ini, pertahunnya bisa mencapai 7 triliun yen. Aduh, tajir melintir. Oh, ini pun heran panas. Oh, enak. Gimana ya? Pahit banget. Oh, itu rupa ya. Kopi Jepang biasanya tampak gurah. Biasanya pahit banget. Berupa ya, harus tadi beri yang manis gitu. Berupa, kopi beram panas. Wuh, tapi kalian tahu nggak sih, vending machine yang khusus menjual minuman pertama kali diperkenalkan pada tahun 1890 di Paris, Perancis. Dulunya mesin otomatis ini hanya menjual wine, bir, serta aneka minuman keras lainnya. Kita balik lagi ke negeri Sakura nih. Ada beberapa alasan kenapa di kampung halamannya Genki banyak sekali mesin vending. Di Jepang, harga tenaga kerja sangat mahal. Solusi terbaiknya adalah mengurangi jumlah pegawai. Dengan memakai teknologi ini, penjaga toko dan kasir bisa ditiadakan. Belum lagi tingginya harga sewa properti. Makanya, banyak perusahaan banyak yang memilih memakai mesin ini daripada buka toko retail. Tinggal taruh aja di pinggir jalan, guys. Wow, guys. Selain minuman, ada ice cream juga. Wow, ada ice cream. Eh, tapi ini tidak mulele. Eh, gimana ya? Aku coba beli, coba beli. Oh, ini ada rasa green tea. Wow, gimana kan? Ia kembali ya. Oh, yang teruja. Oh, yang teruja. Ringgir jalan 100km. Wah, tidak mulele. Oh, bagus. Sini sekali. Btw di setiap mesin selalu dipasang alat yang terhubung dengan pihak kepolusian setempat. Jadi kalau ada indikasi perusahaan atau sejenisnya, bakalan diciduk langsung sama petugas. Itu belum seberapa guys. Yang namanya gempa bumi dan tsunami kan sering terjadi di Jepang tuh. Pada saat itulah, mesin yang sudah dilengkapi baterai darurat akan dapat mengeluarkan air bersih layak minum dan info penting buat penduduk yang terkena bencana. Gimana? Berfaedah sangat kan? Popularitas mesin penjual otomatis mulai ngehits di Jepang pada tahun 60-an. Ketertarikan warga sama hal-hal robotik juga ikut mendorong kenapa mesin ini sangat digemari. Itulah yang bikin negeri matahari terbit ini dinobatkan sebagai negara dengan finding mesin terbanyak di dunia. Fakta ini ditinjau dari luas wilayah dan jumlah penduduknya ya guys. Guys, ini salah satu finding mesin yang lucu, aneh-aneh. Ini namanya dasi. Dasi itu kuwa Jepang. Ini untuk makan udon dan soba gitu. Lihat, ini ada isinya ikan. Ikan turbang. Gimana ada ya? Saya juga kaget pertama kali lihat. Kucu banget. Eh? Ini? Saya mau coba minum sedikit. Aku juga kaget banget ya. Oke. Kau beri ya, kau beri. Oke. Sampai ni hati hati ya. Jangan minum. Ini bukan jus ya. Bukan jus. Ini dasi kuwa untuk udon. Eh? Hora. Ada ikan. Mereka. Ada ikan. Ini kaldu ikan. Oke. Saya coba minum. Tapi, jangan meniru ya. Aku aja. Sige. Ini beneran dasi kuwa Jepang. Saya coba minum. Asing banget. Asing. Ini biasanya harus sama air ya. Sama air. Ini kuwa. Campur-campur. Mari kecor udon. Oke deh gengki. Thanks buat infonya. Tetap nonton tau gak sih ya guys. Dijamin bisa bikin kalian makin tahu dan makin banyak ilmu. Jepang. 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 Jepang.